Pada minggu, 8 September 2024, Korea Utara menuduh AS menimbulkan ancaman nuklir bagi negara itu. Pernyataan tersebut dirilis setelah Washington dan sekutunya, Korea Selatan melakukan latihan simulasi militer. Melansir newsweek.com, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan, AS dan Korea Selatan melakukan latihan simulasi berdasarkan skenario perang nuklir. Kementerian itu mengecam kedua negara sekutu itu karena memperlakukan Korea Utara sebagai ancaman. Pemerintah Korea Utara juga mengatakan melalui kantor berita milik pemerintah ke-CNA bahwa AS secara bertahap mengklarifikasi ancaman nuklirnya terhadap negara-negara berdaulat. Kelompok strategi dan konsultasi penangkalan yang diperluas, yang dibentuk oleh AS dan Korea Selatan, mengadakan pertemuan kelimanya di Washington pada tanggal 4 September 2024. Kedua belah pihak membahas dan berkoordinasi mengenai strategi keamanan dan isu-isu kebijakan yang memengaruhi semenanjung Korea. Pencegahan yang diperluas adalah komitmen yang dibuat oleh AS untuk mencegah dan menanggapi skenario nuklir dan non-nuklir dengan menggunakan seluruh kemampuan militernya untuk membela Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu dari tiga negara di Asia, selain Jepang dan Australia, yang mendapat manfaat dari pencegahan yang diperluas dari Amerika. Kedua negara membentuk aliansi berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Tahun 1953, yang ditanda tangani tak lama setelah gencatan senjata perang Korea. Korea Utara menyatakan kekhawatiran serius karena kekuatan musuh AS dan Korea Selatan secara terbuka berupaya melakukan serangan nuklir terhadap negara berdaulat. Dikatakan bahwa hal ini akan meningkatkan kemungkinan bentrokan nuklir. Ancaman dan pemerasan nuklir AS akan benar-benar dihalangi oleh kekuatan nuklir DPRK yang lebih sempurna dan berkembang untuk membela diri, kata kementerian tersebut. Terima kasih telah menonton!